Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simak informasi berikut ya mengenai jadwal MotoGP Perancis 2024 yang akan digelar di Circuit Limens Pedro Aposta, PD Tata MotoGP Perancis 2024 Mari kita lanjut pembahasannya Sejauh ini sudah 4 seri race digelar di MotoGP 2024 Sejumlah aksi seru di lintasan, berisikan persaingan para rider juga sudah terlihat Para rider Ducati masih terus unjuk gigi di MotoGP 2024 Tapi sosok-sosok yang membela Panji Aprilia juga sudah menyeruak dan mengusik dominasi tersebut Dari 4 race utama di MotoGP 2024, 3 di antaranya berhasil dimenangi rider di atas motor Ducati Cuma di MotoGP Amerika 2024, Ducati gagal menang Seiring kehadiran Maverick Pinales dari Aprilia di podium teratas Selain itu, sepak terjang Rocky Pedro Aposta dari Red Bull Gas Gas T3 di atas motor KTM Sejauh ini juga sedemikian mencuri perhatian Setelah 2 kali naik podium di race utama, tampaknya tinggal tunggu waktu saja Sampai akhirnya Pedro Aposta berhasil meraih kemenangan perdadanya di kelas primer MotoGP Dan akankah itu terjadi di MotoGP Perancis 2024? Kita lihat aksi-aksinya nanti Di posisi papan atas, kelas men MotoGP menjelang berlanjutnya persaingan di sirkuit Le Mans Pada akhir pekan ini, saat ini ada 2 nama rider Ducati yang musim lalu juga bersaing Yaitu Jose Martin dan Francesco Bagnaia Peko Bagnaia sang juara bertahan untuk sementara harus berkutat di posisi kedua dengan total poin 75 poin Di atasnya, Jose Martin dengan raihan 92 poin Bagnaia juga dibayangi rekan satu timnya sendiri yaitu Enea Bastian ini yang punya 70 poin Sementara Acosta sang debutan menempati posisi keempat dengan raihan 69 poin Maveri finalis, sang pengusik dominasi Ducati berada di posisi kelima dengan jumlah poin 63 poin Ia cuma unggul 3 angka dari Mark Marquez yang menempati posisi ke-6 dengan 60 poin Suka dengan tracknya? Pedro Acosta pede tata MotoGP Perancis 2024 Pedro Acosta percaya diri akan tampil apik di MotoGP Perancis 2024 Pembalap tim dari Red Bull Gas Gas itu mengatakan Kegagalan di sehari lalu akan menjadi modal di sirkuit Bugatti Le Mans Acosta sedang bersiap untuk bersaing MotoGP Perancis 2024 Balapan tersebut akan berlangsung di sirkuit Bugatti Minggu 12 Mei 2024 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Pembalap berusia 19 tahun itu tentu berharap bisa meraih hasil lebih baik ketimbang di MotoGP Spanyol 2024 Pada tanggal 28 April silam Ya saat itu Acosta yang digadang-gadang akan bersaing di barisan depan Justru harus mengakhiri balapan pada posisi ke-10 Belajar dari sebuah kesalahan di balapan sebelumnya Acosta optimis bisa meraih hasil positif di MotoGP Perancis 2024 Pembalap asal Spanyol itu menegaskan Sudah mengetahui beberapa kekurangan dari balapan sebelumnya Kami datang ke Le Mans dengan membawa banyak hal yang kami pelajari di Jeris Ujar Acosta dilansir dari Speedweek Rabu 8 Mei 2024 Setelah 4 balapan akhir pekan kami tahu area mana yang perlu kami tingkatkan Tes di Jeris pada hari Senin 29 April 2024 kemarin Banyak membantu kami Saya pikir kami akan datang ke Perancis dalam situasi yang jauh lebih baik Sambungnya L.T. Buron de Mazaron mengatakan Le Mans merupakan salah satu sirkuit favoritnya Bisa dikatakan Perancis juga merupakan kandang dari Tecti Acosta berharap sejumlah tambahan motivasi itu bisa mengantarnya meraih kemenangan Le Mans adalah track yang sangat saya sukai Dan juga merupakan balapan kandang dari tim Tecti Kami akan berusaha memberikan performa terbaik kami Kata Acosta Kami ingin memulai disini dengan kualifikasi dan melakukan segala yang kami bisa Untuk memastikan posisi awal yang optimal Saya sangat menantikan balapan di Le Mans di depan penonton yang juga menyukai balap motor Dan mudah-mudahan kita bisa menyaksikan Dan kita bisa menikmati penampilan apik dari sang Rocky ini Ya kita tunggu aja nanti Terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video seru Tentang informasi tentang seputar MotoGP Hanya di channel fans MotoGP Dadah